Intro Selamat malam teman-teman satu asfal se-Indonesia Selamat malam untuk semua kalian yang selalu semangat ngebit di Gojek Baik teman-teman hari ini tanggal 31 Agustus tahun 2022 ya Atau hari terakhir di bulan Agustus ya Gue sama sekali tidak mau nge-upload live ngebit lebih dari 1 bulan Sejak terakhir gue upload yaitu yang gue mendapatkan 54 trik ya Dengan berbagai macam pro dan kontra di kolom komentar yang sudah gue baca Ya gue sih mohon maaf tidak menanggapi kalian Baik yang pro maupun yang kontra ya silahkan kalian menilai Kalau kalian suka ya silahkan Kalau kalian gak suka ya silahkan Yang pasti gue mau ucapkan terima kasih buat kalian Yang mencantumkan kolom komentar disitu Kalian gue anggap sebagai guru gue Guru ya sungkem dulu guru Kalian adalah para ahli-ahli Gojek Profesor-profesor dengan keahlian kalian Di bidang kalian masing-masing dalam per Gojekan Oke dalam kesempatan kali ini ya mungkin ada yang pengen tau Dapet 54 trik itu bagaimana Atau ya gue di bulan Agustusnya udah dapet 56 trik ya Kalian silahkan saksikan video ini sampai akhir Nanti gue akan share pendapatan Jadi dalam video kali ini gue konteksnya hanya ingin pamer ya Atau ingin menunjukkan berapa sih sebenernya penghasilan gue di bulan Agustus ini Gak gede-gede banget Masih banyak lah kalian yang lebih gede Juga tentunya sih gue rasa Jawara goret ya The one and only akun mahadasyat Tiada tanding dan tiada banding Pasti jauh lah lebih besar dari gue Gue kan hanya junior Mohon maaf ya guru driver The one and only jawara mahadasyat sealam raya Tiada tanding tiada banding Ya lu mega bintang lah Kalau gue siapa Mitra baru juga kok gue Oke langsung aja Hari ini tanggal 31 Gue dapet 21 orderan ya Dengan penghasilannya yaitu 280.600 Ya tentu gue harus pake contek kan Kemudian tanggal 30 kemarin Gue dapet 317.900 dari 30 orderan Tanggal 29 nya gue dapet 315.200 dari 30 orderan juga Oke tips untuk mendapatkan 54 trip Atau 56 trip Atau ya berapapun lah yang kalian harapkan yang banyak Ini hanya untuk masalah mindset aja ya Gue juga ini dapet dari guru gue juga tentunya Bang Ugi Kristiono Terima kasih atas masukannya Itu sangat membangun banget buat gue Sehingga gue ya bisa begini Tipsnya adalah Kalau kalian berpikir Hasil seperti ini Udah cukup baik Untuk saya gitu ya Atau Misalnya dengan gue dapet 21 trip Tadi 20 trip 30 trip Itu tuh udah cukup gitu Buat gue gitu ya Terus akhirnya Ngerecokin di kolom komentar gitu ya Bilang bahwa Apa ya Nggak usah maksain Cukup 20 trip aja No delay Pansos Kemudian haus pengakuan Daripada kalian berpola pikir mindset kayak gitu Lebih baik coba deh Dirubah ya pola pikirnya Menjadi Apakah Usaha saya itu udah maksimal Jadi Kenapa sih Gue itu dapet 21 trip Kenapa gue dapet 30 trip Kenapa bahkan temen gue Ada yang dapet 50 trip Mungkin 60 trip Atau ada channel Gojek Platinum Dapet 54 trip Dapet 56 trip gitu ya Daripada Kalian sibuk Ya mencari kesalahan Atau Apa ya Ya mencari kesalahan lah Atau Mencari tandingan lain Yang lebih hebat gitu Nggak usah Ya Cobalah Kita berkaca pada diri kita sendiri aja dulu Apakah kita mampu Apa enggak sih Seperti itu gitu ya Kalau kita nggak mampu Ya Ya sudah Cukup Oh yaudah Buat tontonan aja Kan katanya Kalau Share pendapatan Ada yang dapat besar Kan Membuat semangat Kalau Dia bisa Kenapa gue nggak bisa Kan begitu tuh Di Pemikiran para-para driver online Kan kebanyakan kayak gitu Jadi Cobalah Belajar Sedikit demi sedikit Gue juga dulu sama Kayak Lu semua Gitu ya kan Berpikir bahwa Ah Itu orang Pengen dilihat lah Apalah Haus pengakuan lah Pengen dibilang Gacor lah Tapi Pelan-pelan Gue belajar Untuk merubah Pola pikir dan mindset Gue Dari yang Tadinya Ya udahlah Gue segini aja Biarin aja Biarin aja Dia segitu Ya Belum tentu Kita harus bertanya Pada diri kita sendiri Apakah usaha Yang kita lakukan Sudah maksimal Kalau belum Kita harus lebih maksimal Tapi kalau Kita rasa Sudah maksimal Kita lihat ada yang Lebih baik Ya udah Biarin aja Gitu kan Nggak usah Kalian Tadi itu Mencari tandingan lain Yang lebih hebat Nantang-nantangin Ya kan Coba lo gue tantang Bisa nggak 18 jam Dalam seminggu 5 hari 2 kali libur Gitu ya kan Kalau misalnya Gue sanggupin Kira-kira Apa rewardnya Buat Gue Kan gue nggak Haus pengakuan Gue nggak pengen Diakui Ya wajar dong Kalau misalnya Gue Menantang Orang yang Emang ngaku-ngaku Jawara Gue right Ya kan Tiada tanding Tiada banding Wih Ngeri banget Maha dasyat Gila Sementara Kalau menurut gue tuh Yang maha itu Ya hanya Tuhan Tuhan yang Maha Esa Ya kan Kalau dalam Di Indonesia Gitu kan Kalau Pancasila ya Ketuhanan yang Maha Esa Jadi itu ya Tips yang pertama tadi Merubah Mindset Dari Yang tadinya Hanya segini aja nih Penghasilan gue Udah cukup baik Coba kita pertanyakan Lagi dalam diri kita sendiri Apakah Sebenarnya Itu udah maksimal Atau belum Kalau belum ya kita perjuangkan lagi Yang lebih maksimal Untuk mendapatkan hasil yang lebih baik Dan tentunya Lebih banyak Kalau hasilnya baik Hasilnya banyak Bukan buat gue Buat lo juga Buat keluarga lo Buat sendiri lah Pokoknya Gak dibagi-bagi Oke lanjut Ke Minggu berikutnya Ya di tanggal 28 Gue libur 27 Gue juga Libur Di tanggal 26 Gue dapet 30 orderan Dengan penghasilan 308.800 Di tanggal 25 Gue dapet 30 orderan juga Dengan penghasilan 303.700 Di tanggal 24 Gue dapet 27 orderan Dengan penghasilan 264.900 Di tanggal 23 Gue dapet 27 orderan juga Dengan penghasilan 265.000 Di tanggal 22 Gue dapet 30 orderan Dengan penghasilan 296.200 Nah Ini udah keliatan ya Dari tanggal 26 Tadi Atau 22 ya Jadi dalam 2 minggu Terakhir ini Gue dapetnya ya Maksimal Hanya 30 orderan Oke Tips yang kedua Langsung aja Coba kalian ubah Pikiran bahwa Sudah gak ada lagi Yang bisa Saya perbuat Atau udah gak ada lagi Yang bisa coba Ya udah biarin aja Aplikasinya begitu Yaudah Begitu aja Gitu ya kan Malah Lebih ekstrimnya lagi Lebih parahnya lagi Kalau ada yang berpikir gini Udah gak ada lagi lah Yang bisa gue perbuat Sama gue cek Udah gue offline aja Gue pindah Aplikasi sebelah Entah drawback Speedput Kuning lah Apalah Lala lah Apa Coba lah Kalian ubah Pikiran kalian menjadi Apa lagi sih Cara yang belum Saya coba Atau apa lagi sih Cara yang Belum gue coba Ada banyak Cara untuk Supaya Akun bojek Kalian itu Di atas Penghasilan kalian itu Sesuai standar Sesuai harapan Itu Ada banyak Banget Yang bisa kalian lakukan Ya Gue Udah sering banget Bilang Kalau akun lo Anyap Atau akun lo Di bawah Atau ada penurunan Dalam orderan lo Ya berarti Yang harus lo lakukan Itu Udah paling jelas Cuma satu Berangkatlah Lebih pagi Saat teman kalian Masih tidur Dan pulanglah Lebih malam Saat teman kalian Udah tidur Jadi Harus dua-duanya Bukan salah satu Kalau kalian cuma Berangkat Lebih pagi Waktu teman kalian Lagi tidur Kemudian kalian pulang Waktu teman kalian Masih ngebit Ya Gak begitu Itu berarti Kalian Ya udahlah Gitu-gitu aja Masih ada cara lain Yang harusnya Kalian coba Itu tadi Cara yang kedua Pulang Lebih malam Setelah Teman Kalian itu Tidur Jadi Ini nih Penting banget Gitu ya Gojek ini Bukan cuma Sekedar Kita nyalain Aplikasi Kita online Jam 4 pagi Kita online Jam 5 pagi Kita Istirahat Jam 12 siang Matiin aplikasi Atau gantung Orderan Nanti lanjut lagi Jam 1 Gak hanya Sekedar itu Teman-teman Banyak Mengingatkan ya Bahwa Banyak cara-cara lain Yang bisa dicoba Gitu ya Atau Ada orang yang Tersugesti bahwa Gue gak bisa Lebih dari 12 jam Gak mau Ya itu berarti kan Kalian kayak Udah gak ada lagi Yang bisa Dicoba caranya Yaudah gini-gini aja Terus juga Hasil segini Udah cukup baik Buat gue Terus lu Apa namanya Mencari kesalahan Kesalahan Atau bilang otak Gak waras lah Kalau Penghasilan banyak lah Maruk lah Gak gitu Ya kan Lu harus coba Kan Jelas-jelas Kalian banyak nih Yang mengatasnamakan Bahwa Kalau dia dapet gede Gue jadi semangat Nonton yang gede itu semangat Ya Artinya kalian harus semangat Untuk ngejar gitu kan Untuk supaya bisa jadi Seperti itu Bukan kalian Ya tadi lah Pokoknya mencari keburukan Karena Memang gue paham banget sih Se Buruk-buruknya setan Itu Pasti punya pendukung juga Karena Se Baik-baiknya malaikat Juga pasti kan punya musuh juga Itulah Analogi Sederhananya itu Ya Seperti itu Gitu ya Jadi Tips yang kedua Untuk Dapet orderan banyak Langsungin Ape 50 60 70 Terserah Bahkan bisa 100 Juga bisa kok Gitu ya Ubahlah Pola pikir kalian Yang Tadinya Udah gak ada lagi Yang bisa gue perbuat Yaudah Gini-gini aja Cobalah Kalian berubah Dan bertanya lagi Pada diri kalian Apalagi sih Yang belum saya coba Atau belum gue coba Ya cobalah Ya kan Cari-cara yang lain lagi Banyak banget Baik dari kalian Mungkin nonton video youtube Bukan hanya di youtube Ini youtube lain banyak kan Ali teori gojek di youtube Banyak banget Yang Padahal sebenarnya sih Menurut gue Mohon maaf aja ya Itu Tongkosong nyariin bunyinya Gitu ya Karena gak tau apa-apa Tapi Sok tau Kalau gacor ya Yang anggap Oh ini gue hebat Seakan-akan Menemukan cara Atau sistem Tapi nanti Kalau giliran Delay Gak sesuai standar Gitu Ngeluh Delock lah Dikunci lah Itu semua gak ada ya Teman-teman Delay Itu pasti Ya kan Tapi yang namanya Anyap Suspend area Delock Itu semua Mitos Lanjut Berikutnya lagi Biar gak terlalu lama Di penghasilan gue Di minggu Sebelumnya lagi Ini di sekitar Dari Tanggal 8 Sampai tanggal 21 Ini banyak Liburnya Nariknya cuma 4 hari Disini kalian bisa Lihat lah Ini gue liburnya Satu ding ternyata Di tanggal 21 Gue libur Tanggal 20 Gue Dapet 27 orderan Dengan penghasilan 273.600 Tanggal 19 Gue dapet 39 orderan Dengan penghasilan 383.300 Tanggal 18 Gue dapet 40 orderan Dengan penghasilan 406.800 Tanggal 17 Gue dapet 41 orderan Dengan penghasilan 414.000 Tanggal 16 Gue dapet 39 orderan Dengan penghasilan 380.800 Tanggal 15 Gue dapet 40 orderan Dengan penghasilan 406.700 Tips yang ketiga Perubahan pola mindset Adalah Salah lagi Salah lagi Misalnya Cara yang kalian coba Itu kayak Salah lagi Salah lagi Salah lagi Salah lagi Salah lagi Pokoknya Kalian nganggap Salah lah Misalnya Salah nyocok Arah orderan Misalnya Demi performa 100 Lo salah ngambil Orderan juga Misalnya Kalau Dominan goret Lo ambil gosen Atau gofood Lainan lain Sebaliknya Lo doyan gofood Juga ngambil gosen Atau goret Salah lagi Salah lagi Jadi Cuma demi performa Coba lah Kalian ganti Pola pikir kalian Jadi Saya harus belajar Dari kesalahan Masa lalu Nah ini Rat kaitannya Sangat banyak Kita adalah manusia Yang Selalu lah Membuat kesalahan Jadi kita Harus buat Bahwa kita tuh Belajar dari kesalahan Masa lalu Gue juga sedang Belajar dari kesalahan Masa lalu Gitu ya kan Simple aja sih Ya buat Yang suka membangga Bagakan Gojek dulu Begini Begitu Begini Begitu Kadangkala Gue yakin lah Ya kan Gak sedikit kok Orang-orang tuh Yang salah langkah Dalam Gojek ini Gitu ya kan Yang Ada penyesalahan Itu gak sedikit Jadi yaudah Belajar dari kesalahan Diperbaikilah Hari ini Dengan Gojek Apa yang bisa dilakukan Gitu Bukan dengan Salah lagi Salah lagi Salah ngambil orderan Salah dulu Gue milih Gojek Salah nih Gojek Gak seindah dulu Ya kan Menuntut ini Menuntut itu Gak usah Gitu ya kan Kenapa Karena di luar sana Banyak yang siap Menggantikan kalian Tentunya Bahkan rela Bayar Berapapun Luar biasa banget Daya tarik Gojek ini Karena memang Gue harus mengakui bahwa Gojek Memberikan Sesuatu yang Ya cukup oke lah Di atas standar Kalau misalnya standarnya 7 ya B itu 7 Kalau Gojek ya 8 sampai 8,5 Sedikit di atas standar Kita harus berbahagia Dan bersyukur Atas kemurahan Dari para pemimpin Pemimpin Gojek Yang Tentu sangat Memikirkan Para mitra-mitranya Ya Pastinya itu Kalau Yang kalian gak merasa Dipikirkan Atau kalian ngeluh Ngeluh Ya Cobalah Introspeksi diri lagi Ini udah 3 tips ya Tadi Salah lagi Salah lagi Coba deh Kalian belajar Dari kesalahan Masa lalu Terus Kalau gak ada lagi Yang bisa diperbuat Coba deh Apa sih yang belum pernah dicoba Gitu Kemudian Kalau Udahlah Hasil segini Udah cukup baik aja Tanya aja lah Apakah Udah maksimal Atau belum sih Perjuangan gue Oke Berikutnya Ini Duh Libur cukup banyak 4 hari Gue liburnya Di tanggal 14 Gue libur Tanggal 13 Gue libur juga Tanggal 12 Gue dapet 30 orderan Dengan penghasilan 294.400 Di tanggal 11 Gue dapet 30 orderan juga Dengan 290.400 Di tanggal 10 Gue libur Tanggal 9 Gue dapet 45 orderan Dengan penghasilan 480.900 Nah Tips yang keempat Ini Sering banget Terjadi Ya kan Dari kalangan Driver Ojol Bojek Misalnya Sering banget Udah lah Gue nyerah lah Balik kanan lah Kena mental lah Delay Anyet Gak kuat lah Gue menyerah Ulang Jangan Kalau bisa Atau Lebih ekstrimnya lagi Ah Gue nyerah lah Udah dah Gue nyalain aplikasi belah aja Aplikasi belah Nyalah Gue matiin Bojeknya Coba deh Jangan kayak gitu lagi Jangan ada pikiran Nyerah lah Nyerah balik Balkan Kena mental lah Apa Jangan deh Coba kalian Perbaiki Bahwa Saya akan menemukan Solusi Lewat hal-hal Yang pernah saya alami Jadi daripada kalian Ngeluh Gitu ya kan Bahkan lah Kena mental lah Delay lah Apa segala macem Jangan deh Coba kalian pikirkan bahwa Kita harus percaya bahwa Gue akan menemukan solusi Lewat hal-hal yang udah terjadi Karena Mayoritas Gue yakin lah Yang nonton video ini Jadi gojek tuh Seenggaknya Ya udah seminggu yang lalu Sebulan yang lalu Atau bahkan udah pertahun-tahun Pastikan kalian udah mengalami Banyak hal gitu ya Bisa lah kalian menemukan Solusi gitu ya Bagaimana gitu Untuk Permasalahan-permasalahan tersebut Dibantu dengan Tadilah Tiga tips pertama tadi Gitu ya kan Kalian bisa ulang-ulang Video ini juga Beberapa kalimat statement Gue juga Gue mengulang-ulang Gue mengulang-ulang gitu ya kan Apa perkataan-perkataan gue tuh Gue ulang-ulang juga Dalam video ini Oke Langsung next Di Minggu terakhir ya Atau di awal Minggu Di bulan Agustus ini Gue dapet penghasilan yang cukup Apa ya Extreme-extreme Karena gue sangat Kerja keras banget Di Minggu pertama ini Di tanggal 8 gue libur ya Tentunya Di tanggal 7 juga gue libur Tanggal 6 gue dapet 36 orderan Dengan 363.300 Di tanggal 5 gue dapet 40 orderan Dengan 420.800 Di tanggal 4 gue dapet 43 orderan Dengan 501.800 Di tanggal 3 nya gue libur Tanggal 2 gue dapet 40 orderan Dengan masalah 422.100 Di tanggal 1 Gue dapet 56 orderan ya Bukan 56 orderan Dengan masalah 603.600 Kalian bisa liat 2 hari pertama Gue dapet 1 juta Ya wajar lah Di hari ketiga Gue libur Kemudian gue ngebit lagi 3 hari Gue dapet Penghasilan Berapa itu 1,3 juta Hampir 1,3 juta Dan gue libur Wajar Buat kalian Yang di video sebelumnya Tadi nantangin gue Konsisten 18 jam Lo liat ini baik-baik Apa sih Untungnya lo nantang-nantangin gue Kalau gue bisa Apa Kompensasinya Dari sebuah tantangan ya Harus ada lah Kompensasinya Karena gue Nggak mengaku Bahwa gue orang paling hebat Kecuali gue mengaku Bahwa gue Jawara The one and only Tiada tanding Tiada banding Ya kan Nah dia siap Di atas segalanya Nggak ada yang bisa ngalain Wah Ngeri banget gitu Kayaknya lo udah paling hebat aja Di gojek Wajar lah Kalau gue upload video Dan gue menantang gitu ya kan Dan Juga kayaknya terbukti lah Sampai hari ini tuh Nggak kesampaian Boroboro Mau 54 Atau 56 orderan Ya kayaknya Bercita-cita Pengen 40 trip aja Nggak kesampaian-kesampaian Kenapa Kira-kira kesampaian-kesampaian Ya karena Tadi itu Nyerah gitu Saya nyerah Segini aja Ya jangan lah ya Jangan suka nyerah Oke yang terakhir nih ya Tipsnya Nah ini kan kalian lihat tadi Penghasilan yang besar gitu ya kan Mungkin kalau kalian berpikir Ini terlihat sulit Masa sih terlihat sulit Nggak lah Lo dan gue tuh sama Aplikasinya sama Ya kan Sama-sama anak Indonesia Ya mungkin lahir di Indonesia Pastinya sama ya gitu ya Kayaknya Sedikit banget gitu Ada tukang mojek yang lahirnya bukan di Indonesia Misalnya lahir di Singapura Di Malaysia Sedikit banget gitu ya Ternyata ya pastilah 99% itu Anak Indonesia Ya lo Lahir di Indonesia Sama kayak gue Harusnya kan bisa Dimana prinsip kalian kan gitu Kalau dia bisa Kenapa gue enggak Ya cobalah Ya kan Daripada kalian melu Ah ini terlihat sulit Coba lah Kalian berpikir lagi bahwa Sebenarnya itu gak terlihat sulit Tapi Kalian ubah menjadi Ini hanya butuh Waktu Dan tenaga yang ekstra Ya itu tadi jelas Gitu Ya kan Gue mau dapat banyak Ya gue berjuang Dengan waktu yang lebih panjang Dan tenaga yang lebih ekstra Gitu ya kan Bahkan sampai 18 jam gitu Dengan dapat 54 trip Dibanding Lo Akun lagi bagus-bagusnya Dapat 38 orderan Dalam waktu 13-14 jam Atau 12 jam Sekalipun Lo pulang Ya nanggung lah Ibarat kata roket Udah mau terbang Tiba-tiba lo batalin Ya akun tuh gak jadi terbang Gak jadi tinggi Gitu ya kan Jadi jangan tanggung-tanggung gitu Kalo lagi gacor gitu ya Tiba-tiba lo dijejelin orderan Terus itu Habisin Kalo perlu Ya kan Sebanyak-banyaknya Ya gue Di 56 trip itu Ya karena gue udah kehabisan powerbank ya Baterai gue juga udah habis Segalanya udah habis Ya mau gak mau gue pulang gitu ya kan Padahal gue masih pengen banget gitu ya Untuk ngehabisin semua orderan itu Tapi Apalah gaya gitu ya kan Baterai gue udah habis gitu Ya sebab Ada Tiga komponen Dalam ngebit ini ya Pertama Bodi Badan kita Kedua Sepeda motor kita Yang kita gunakan Kuda besi kita Dan yang ketiga adalah Handphone kita Gitu kan Berserta Alat-alat pendukungnya Bodi kita tentu ada Alat pendukungnya Makannya Vitaminnya Itu harus 100% Gitu ya kan Motor kita juga sama Ada suplemennya juga Ada oli-nya Ada bensinnya Apa namanya CVT-nya Kalau yang Matic Kalau yang manual Ya rantainya Kemudian Bannya Jangan botak Gitu ya kan Itu Semua saling berhubungan Dan juga Handphone-nya Ya kan RAM-nya harus yang kenceng Baterainya yang kuat Disupport powerbank Sinyalnya bagus Itu semua saling berhubungan Tapi tadi Urutan yang paling utama Adalah bodi dulu Kemudian sepeda motor Baru handphone Gitu ya Bodi ini paling penting Karena Bodi itu Kena mental Gitu ya Misalnya kalau Kayak gue nih ya Gue mohon maaf aja Gue kenapa gak bikin live Ngebit Karena gak ada waktunya Gitu ya Gue lagi punya bagi Saat ini Usianya Ya dua bulan Lebih sedikit lah Dua bulan Satu minggu Gitu ya Karena kalau misalnya Istri gue bilang Pulang Anaknya nangis Atau pulang Ya kan untuk Kena mental dulu Anaknya mau berangkat Nanti dulu deh Bantuin dulu Di rumah kan Gak bisa tuh yang namanya Konsisten 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 Keluar jam 5 Gak bisa Gak bisa menyamakan Situasi dan kondisi Semua orang Gak bisa Yang penting intinya Ketika kita keluar Bodi kita sehat Pikiran kita sehat Udah Itu aja Paling penting Dan kita harus bisa Menjaga fokus kita Ya kan Karena ini menyangkut Keselamatan Kita ditunggu keluarga kita Di rumah Penumpang kita Ditunggu juga Oleh keluarganya Di rumah Sangat penting banget Jadi kalau lo ngantuk-ngantuk Janganlah ngubit Lo tidur lagi aja Gak apa-apa Lo lebih baik kesiangan Daripada Lo memaksakan terjadi Hal-hal yang Gak diinginkan Itu udah Ya ada lah Gitu ya kan Bukan baik Tapi ada Kejadian-kejadian Kayak gitu Baik kapan untuk bulan ini Gue menyelesaikan 771 orderan 30 kali cancel Dengan hari kerjanya Selama 22 hari kerja Jadi kalau 771 Dibagi 22 Ya sekitar 35 ya Boleh ya 22 kali 35 770 ya Di satu Jadi Setiap gue ngebit Itu rata-rata Dapet 35 orderan Ya kita lihat aja Bulan depan Apakah gue bisa dapet 35 orderan Atau bagaimana Ya gue juga gak tau Apakah gue akan bikin live ngebit Apa tidak Ya gue juga Gak tau Gue gak bisa menjanjikan Karena Ya gue sedang punya bayi lah Gue Harap mohon maaf Ya Masih banyak lah Channel-channel youtube Yang lain gitu Yang mungkin akan memberikan kalian Informasi-informasi terkait Apapun itu Gitu ya kan Ini tanggal 31 Agustus ya 2022 Gue gak tau sih Belum dapet pengumuman Resmi ya Kayaknya dari pemerintah kita Apakah Bahan bakar naik Atau tidak Kemudian Tarif naik Atau tidak Itu Belum tau ya Tapi yang pasti gini sih Kalau bahan bakar itu Bukan bahan bakarnya yang naik Tapi Subsidinya yang dikurangin Ya kan Gue sih udah dapet ya Bagannya seperti ini Bahwa Pertalit akan diharga 10 ribu Pertamax akan diharga 16 ribu Ya Kita lihat aja Besok atau Kapan Tapi pasti cepat atau lambat Memang harus Dikurangin ya Subsidi Gitu ya kan Dengan subsidi dikurangin Ya Gue berharap Bahwa masih rekat sadar Gitu ya Untuk menggunakan Transportasi umum Jasa-jasa kita nih Kita ya kan Para Driver online Gojek Atau apapun itulah Ya Gojek Pasti nomor satu Ya Kenapa Gojek nomor satu Ya Yang pertama Ada di Indonesia Kemudian Market leader lah Dengan segala macam Fitur-fitur yang Dari berguna Sampai yang gak berguna Gitu Yaudah Itu aja Yang bisa Gue sampaikan Pada intinya Gue minta maaf Jika memang gue Tidak bisa melakukan yang terbaik Atau gue juga Bukan orang yang baik Kalau gue Pansos Gue Apalagi Haus pengakuan Gitu ya Gak apa-apa sih Kalau kalian menelit Kayak gitu Padahal gue sih Gak Kayak Begitu ya Yaudah Terima kasih Buat kalian Yang bersedia Menyaksikan video ini Dari awal Sampai akhir Mendengarkan Ocean-ocean gue Yang terlihat mungkin Sangat tidak berguna Tapi semoga berguna Untuk kalian Supaya Membuat kalian Semangat Semangat Menatap Bulan depan Bulan 9 Bulan September Artinya masih ada Empat bulan lagi Di bulan Eh di bulan Di tahun 2022 ini Untuk memperbaiki Apa yang kurang-kurang Dari bulan-bulan sebelumnya Atau bahkan Tahun-tahun sebelumnya Terutama karena Kemarin pandemi Covid Selama Dua tahun Ada intinya Kesimpulannya Tadi ada lima Yang kalian harus Merubah Pola mindset kalian Kemudian juga Tidak ada Yang namanya Anyep Sekarang kehidupan Sudah normal Yang namanya Suspend area Anyep Dilock Digantung Gak dibagi orang Itu gak ada Ya kan Yang ada adalah Delay Delay itu pasti Kenapa delay Ya karena Gojek Tau Apa yang mitranya Mau Ya kan Daripada Gojek Kasih order Yang mitranya Gak mau Nanti dilewati Jadi kelamaan Customer kelamaan Jadi mending Gojek Kasih orderan Yang emang Mitranya Mau ambil Biar cepat Supaya Performa juga Pada bagus Semua Gitu Gitu ya kan Apalagi Udah kali ya Gitu aja Gue harap Semoga kalian semua Selalu Dilindungi Di bimbing Dan Dilimpahi Berkat Tuhan yang Maha puasa Dalam segala Aspek kehidupan Kalian Paling penting Diberi kesehatan Supaya kalian Bisa ngebit Setiap harinya Dengan semangat Yang membara Membawa rejeki Sesuai dengan Harapan Dan keinginan kalian Sampai jumpa Di video berikutnya Begitulah Gojek Pasti Ada jalan Das Sampai jumpa Setiap Gitu Sampai jumpa Sampai jumpa vem Ju Pharaoh Tan out call Hum